Hai guys! Halo! Nah sekarang kita lagi ada di Desa Tua Pakas dan kita mau mengunjungi pos Yandu Lansia yang ada di sini. Oke, ke situ ya. Halo Ibu, permisi. Permisi Ibu. Selamat datang Bapak Ibu Dokter di Desa Tua Pakas. Ya. Kita boleh duduk dulu di sini. Kita mau lihat juga sekalian meriksa Lansia di sini. Oke. Waktu kita sampai di pos Yandu, kita langsung disambut sama mama-mama dan papa-papa di sini. Di tengah-tengah kita ini ada dua dokter dari Jakarta. Itu dokter Niko sama dokter Nadia. Inilah mereka. Berikan tepu tangan. Halo Bapak Ibu Dokter. Halo Ibu, Ibu, Bapak. Ya udah. Ibu, Ibu, Bapak di sini saya sama Nadia nanti mau melakukan pemeriksaan fisik. Sama nanti kita bakal nanya-nanya tentang keselapan Ibu Bapak. Boleh? Boleh. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu mungkin kita bisa mulai aja kali Ibu ya. Oke, pemeriksaannya dibagi dua guys. Aku melakukan anamnesis dan juga tanya jawab. Dan Niko melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penujam dan juga pengobatan. Ada keluhan nggak Bapak? Tunggu gila, upaya nanti menakan ame. Tulang kepalanya sakit. Oh kepalanya sakit. Selain itu ada lagi nggak? Tulang punggung sakit. Tulang punggung sakit. Ya. Sudah berapa lama? Tahun lebih. Sudah satu tahun lebih. Oh satu tahun lebih ya. Tensi dulu ya. Oke guys, sekarang kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah. Juga pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara jantung dan juga suara paru-paru. Halo, selamat siang Bapak. Bapak Krinius ya. Oke, 60 tahun. Tadi katanya ada sakit kepala. Kalau boleh tahu sakit kepala di depan, belakang atau sebelah aja. Di mana sakit kepala? Bisa digambarkan nggak? Di depan. Terus ada punggung sakit. Sama lutut sakit. Oke, yaudah. Kalau kayak gitu kita cek dulu ya Pak ya. Ini saya mau cek dulu kolesterolnya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah mengecek kolesterol untuk mengukur kadar lemak dalam darah. Selain itu, ada juga pemeriksaan gula darah untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darah. Lalu pemeriksaan asam urat untuk mengetahui kadar asam urat di dalam darah. Setelah melakukan pemeriksaan, kita kasih obat sesuai dengan keluhan kesehatan masing-masing. Selanjutnya, kita mau ajak mama-mama dan papa-papa olahraga. Oke ya, semua mama-mama, papa-papa, walaupun usia sudah mencapai 60 tapi jiwa harus muda. Nah guys, sekarang kita mau ajak mama dan papa di sini untuk melakukan peregangan. Ayo mama dan papa, semangat semuanya. Walaupun usia yang tidak lagi muda, tapi mama papa di sini masih semangat stretching sambil berjoget loh guys. Stretching atau peregangan memiliki banyak manfaat untuk lansia. Seperti dapat memperkuat otot, memelihara kesehatan sendi, dan juga menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh. So, yuk kita rutin melakukan pergerakan setiap hari. JAK KEN TRENDER! Wuuuh! Wuuuh! Hi Alo Friends, udah pada tau kan sekarang ada AloBank. Aplikasi bank digital kekinian yang oke banget. Registrasinya mudah dan cepat. Tanpa ada saldo minimum dan gratis biaya admin. Kamu bisa dapat bunga tabungan dan deposito yang menarik. Ada banyak keuntungan yang seru buat kamu? Download Alobank dengan men-scan QR Coder di bawah ini dan langsung upgrade ke Aloprime sekarang juga!